Anggrek tengah malam seri delapan pendekar harum jilid nambap dua Setan kecil merah pemotong kepala di dalam lembah pegunungan besar Guan Luwen yang sangat tersembunyi Tersembunyi sebuah rumah besar kuno berwarna putih di antara tebing-tebing cadas kelabu keputihan Tidak diragukan hari ini sedang terjadi suatu peristiwa yang aneh Sebab, pada hari ini tidak seperti biasanya yang tanpa ada pengunjung mondar mandir Di sekitar tengah malam malah kedatangan lima orang tamu memasuki rumah itu Orang yang pertama badannya kurus dan tinggi seperti batang bambu Lebih tinggi paling sedikit dua cili dari orang biasa Dalam sepanjang hidup, barangkali jarang ketemu orang setinggi dia Tangannya juga memakai satu tongkat bambu hijau Yang lebih tinggi empat cili lagi darinya Yang ujungnya masih ada berapa lembar daun bambu hijau Pakaiannya, bambu hijau dan daun bambu di tangannya Semuanya hijau tua, bahkan wajahnya juga warna hijau tua Seperti memakai selembar topeng wajah hijau tua dari kulit manusia Orang seperti ini, seharusnya jalannya kaku keras Jika dikatakan melompat-lompat seperti mayat hidup juga takkan disalahkan orang Yang aneh, gerakannya justru sangat gesit, bahkan lemah gemulai Lemah gemulai? Apa yang dimaksud dengan gerakannya lemah gemulai? Orang itu tadinya masih di luar sejauh 20 seng Tapi sekali dia mengayunkan pinggang ringan saja Sudah seperti daun serat pohon liut tertiup angin sebentar Kemudian, sekejap saja, dia sudah sampai di depan rumah batuk putih itu Rumah besar sunyi senyap, seperti fosil hewan purba dari zaman prasejarah Orang yang memakai baju warna bambu itu mengetuk tangga batu di depan pintu dengan tongkat hijau di tangannya Tok, 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 mengeluarkan tujuh kali suara Suaranya tidak besar, tapi seperti sudah menyusup ke batu di bumi, ke dalam bawah tanah Kemudian keluar kembali dari suatu pusat komunikasi misterius dalam ruah di atas Selanjutnya kedua belah pintu batu raksasa mulai bergerak pelan-pelan Memunculkan sebuah garis sesudah sebuah hembusan angin Orang berbaju warna bambu itu mendadak menghilang ke belakang pintu Pintu menutup kembali, sepertinya belum pernah dibuka Kemudian datang orang yang kedua Orang kedua mengenakan sepotong baju warna merah Badannya kecil menghil, tubuhnya lincah dan ringan Rambutnya disisir jadi dua buah kuncir besar yang berminyak selicin air Di tangannya menggenggam sekuntum bunga mei Warnanya hijau tua segar mencolok Seperti baru dipetik dari ranting pohonnya Sekarang baru saja dalam musim gugur Dari mana bisa dapat bunga mei Gadis kecil ini seharusnya gerakannya lincah dan indah Tapi dia datang dengan melompat-lompat Seperti lompatan mayat beku kaku, vampire Bahkan lebih kaku dan keras dari vampire aslinya Tiba di depan rumah besar warna putih Baru badannya melompat ke atas Dengan jari tengah dan ibu jari tangan kirinya Disentilnya ranting bunga mei yang di tangan kanan Kelima kelopak bunganya segera berputar Terbang melayang pergi Memasuki rumah besar Memasuki kabut gunung Sekilas saja sudah tidak terlihat lagi Waktu itu juga dia juga sudah menghilang Ada kabut di gunung Kabut yang tebal Lewat sejenak Dari tengah kabut muncul sebuah tandu Tandu berwarna putih kelabu Yang mirip tandu kertas Untuk bekal kubur yang akan dibakar Untuk orang mati Yang seolah-olah tertiup ke atas oleh angin gunung Akan tetapi tandunya justru diusung orang Akan tetapi pengusung tandu itu juga seperti ditiup ke atas oleh angin Orang dan tandu semua berwarna kelabu Sepertinya dibuat dari kertas Yang seperti sudah menyatu ke dalam kabut Dan melarut dalam kabut menjadi kabut yang lain Kala sampai di depan rumah besar putih Mereka mendadak berhenti Berhenti di tengah awang-awang langit Kemudian tandu itu mengeluarkan semacam suara tangisan setan Aku sudah menemukan kalian Kalian sudah tidak bisa lari lagi Cepat kembalikan nyawaku Cepat kembalikan nyawaku Di dalam rumah warna putih mulus yang sederhana itu Orang yang mengenakan jubah panjang dari kapas putih Dan kelihatan seperti pelaku tapa fakir asing itu Sebelumnya sedang membalik-balik satu berkas dokumen Tidak diragukan Berkas ini juga termasuk sebagian dokumen aksi nengat malam Bahkan merupakan bagian paling utama dari aksi kali ini Karena di atas berkas cuma dituliskan dua kata Nengat terbang kedua kata ini mewakili satu orang Orang ini adalah nengat terbang malam Aksi nengat terbang Yakni umpan bagi seorang pemancing Lin Huan En, laki-laki 21 tahun Ayah, Lin Deng, sudah meninggal Catatan, Lin Deng, Kabupaten Putian, Provinsi Fujian Murid luar Fihara Saolin Aliran Selatan Perguruan Saolin Hartawan kaya raya yang memiliki gunung teh puluhan ribu hektare Berdagang dengan Persia dan Timur Tengah selama tujuh tahun Keluarganya sangat kaya Menurut kabar sudah memperoleh Xin Yun Cheng Wan Meninggal satu tahun lalu, umur 49 tahun Ibu, Murong Si Liu, catatan Murong Yei Jing Mei, bibi Murong King Chang Sudah meninggal, kakak perempuan Lin Huan Yeu, catatan Saudara kembar dengan Lin Huan En Punya penyakit fatal Dititipkan pada rumah keluarga Murong di Jiangnan Karena menurut ajaran kuno, anak kembar harus dipelihara di dalam keluarga dan rumah yang terpisah Sudah meninggal, di bawah ini adalah pandangan Lin Deng terhadap anak laki-lakinya Bahan diperoleh dan hubungan keluarga yang sangat mesra Malahan bersumber dari yang dikatakan langsung oleh LLN Deng Huan En pintar, sangat pintar sekali Dalam usia 3 tahun sudah bisa menulis 7 tahun sudah mampu menulis sutra Ratna Intan Aku tidak berani mengajarinya ilmu silat Karena orang yang sangat pintar sekali biasanya pendek umurnya Akan tetapi di antara teman-temanku dari Jianghu banyak sekali yang sangat pandai silat Asalkan mereka pernah menginap berapa hari di rumah Huan En tentu bisa menguasai inti sari ilmu silat mereka Sayangnya dia meninggal mendadak sebelum diriku sendiri Di bawah ini adalah pandangan Murong Siliu tentang anak laki-lakinya Huan En adalah anak yang patut dikasihani Karena dia sejak kecil sudah ditakdirkan untuk jadi korban Karena keluarga kami berhutang budi terhadap keluarga Murong Dan sudah memutuskan akan menggunakan anak ini sebagai imbalan membalas budi keluarga Murong Tidak peduli ada kesukaran apa saja dalam keluarga Murong Anak ini pasti akan tampil ke depan Betul saja ada kesukaran dalam keluarga Murong Seharusnya Huan En bisa menyelesaikan untuk mereka Tapi yang disayangkan di bawah ini ialah pandangan kakak perempuannya Lin Huan Yeu terhadap dia Seluruh jalan darah dan pemuluh darah kacau balau Kehilangan fungsi organ utama badan Di samping tidak bisa melakukan gerak olahraga keras Juga tidak boleh mengalami suatu rangsangan apapun Jika tidak, maka akibatnya mati tanpa ada obat penolongnya Pelaku tapa fakir yang memakai jubah panjang abu-abu menggulung naskah pelan-pelan dengan tangannya Tangannya sama dengan bagian badannya yang lain Juga terselubung di dalam jubah abu-abu yang gerombiong itu Entah berapa kali dia membuka dan membaca naskah ini Sekali ini, sekali lagi dia masih membaca kembali dengan teliti Biasanya dia selalu amat teliti Tidak pernah mengizinkan apa yang mereka kerjakan Mengandung suatu kecerobohan atau kesalahan Dia punya tuntutan sangat keras terhadap diri sendiri Ataupun anak buahnya Akan tetapi saat ini dia tidak bisa menahan diri Untuk tidak menghela nafas Seolah-olah sudah sangat puas terhadap dirinya sendiri Bersamaan dengan itu Orang yang memakai jubah hijau tua itu Seperti gantar bambu hijau sudah mengayun Bagaikan surai daun hu memasuki ruangan Dengan ringannya duduk ke dalam sebuah kursi batu yang besar dan lebar Caranya duduk membuat orang ingat kepada gaya seekor kucing Setan kecil yang menjumput bunga mei merah juga melompat berdiri Cepat saja melompat ke dalam kursi yang lain Bukannya benar duduk Tapi malahan tegak berdiri di atas kursi Persendian sekujur badannya Kelihatannya keras kaku seluruhnya Sama sekali tidak bisa diputar atau dilipat Seng pelaku tapa fakir tidak mengangkat kepala Juga tidak melihat mereka sekilas pun Cuma berkata dengan dingin Kau tidak seharusnya datang Mengapa datang juga Mengapa aku tidak boleh datang Jika masih ada orang lain berada di dalam rumah ini Mendengar kata-kata ini tentu akan terkejut Empat kata yang membentuk kalimat ini Sedikit pun tidak membuat orang terkejut Orang yang mengucapkan kalimat ini Sedikit pun nada suaranya tidak mengejutkan Menakut-nakuti, mengancam, memeras, menusuk tajam Adalah nada suara yang bisa membuat orang terkejut Di dalam suara ini sama sekali tidak ada Sesungguhnya, suara orang yang mengucapkannya Jauh lebih merdu daripada suara sebagian besar orang di dunia ini Bukan saja bening renyah penuh liukan Tapi juga mengandung semacam rayuan semanis madu yang tidak terucapkan Inilah yang betul-betul mengejutkan orang Ketiga orang yang berada dalam rumah ini Semestinya tidak ada seorang pun yang bisa bersuara seperti ini Tapi, ini justru ada Orang berjubah hijau tua Yang berwajah hijau lumut Yang badannya keras kaku seperti mayat beku itu Malah memakai nada suara semanis madu ini Dengan gemulai bertanya kepada orang berjubah hijau tua Yang sepertinya tidak punya gairah hidup itu Katamu aku tidak sepantasnya datang Apakah bukan karena aku membawa orang yang seharusnya tidak datang? Betul, aku juga tahu Suara lembut orang berjubah hijau Seperti suara perawan yang pertama kali jatuh cinta Jika bukan aku, orang-orang di toko boneka kertas itu selamanya tidak bakal menemukan tempat ini Betul, juga karena hal inilah Maka aku harus datang Mengapa aku tidak datang? Bagaimana mereka menemukan tempat ini? Mereka tidak datang Bagaimana malah sudah di sini kata yang berjubah hijau Ada aku yang datang Maka mereka juga datang Bagaimana bisa pulang hidup-hidup? Apakah mereka bisa pulang hidup-hidup? Tidak ada hubungannya denganku Apakah di sini atau tidak? Lalu ada hubungannya dengan siapa tanya yang berjubah hijau Kau, suara dari petapa fakir selamanya tidak menunjukkan adanya emosi Tidak mungkin berubah karena sesuatu emosi Tidak bakal terguncang oleh sesuatu peristiwa Bukan tidak punya perasaan Bahkan sepertinya tidak punya pikiran Dia hanya memberitahu dengan ada tawar kepada orang berjubah hijau itu Apakah mereka bisa pulang hidup-hidup? Hanya ada kaitannya denganmu Karena mereka dibawa olahmu Waktu itu sudah tengah malam Pemandangan malam di kejauhan juga sudah seperti Seorang dewa menuangkan satu baskom pinta hitam ke atas Selembar kertas maklumat buatan cermat dari anak cucu terakhir Tandu dan kedua orang pengusungnya masih seolah-olah boneka kertas yang tergantung di langit di kejauhan Tergantung di awang-awang langit malam Kelihatannya mirip sekali dengan lukisan setan dari Wu Dao Zi Pelukis awal abad 8 dari dinasti Tang Begitu realistik, begitu misterius, namun juga begitu indah dan cantik Betul, suara orang berjubah hijau masih tetap biasa seperti biasanya Aku yang membawa mereka, sewajarnya aku yang menyuruh pulang Dia sudah berdiri Gayanya berdiri, mirip seperti sekun tumbunga mendadak tumbuh dari tanah halam bewata Begitu realistik, begitu indah dan cantik, tapi juga begitu misterius Akan tetapi suara tidak bergeraknya dia, masih sebagaimana seorang dia itu, dingin, hijau dan kaku-daku Ketika orang ini bergerak atau tidak bergerak, bagaikan dua orang lain yang berbeda sama sekali Ketika orang ini berbicara atau tidak berbicara, juga bagaikan dua orang yang berlainan Akan tetapi hal yang paling mengejutkan orang, jauh lebih mengejutkan dari yang satu ini Orang dan tandu masih di angkasa Anggap saja orangnya adalah dari boneka kertas, tetap mustahil tergantung di atas angkasa Bahkan kalaupun selembar daun yang begitu ringan, juga mustahil terhenti, dan tergantung di angkasa Akan tetapi sebuah tandu dan kedua orang itu justru memang demikian keadaannya Di dunia ini memang banyak hal demikian keadaannya Banyak sekali hal yang seharusnya tidak mungkin terjadi dan kenyataannya telah terjadi Sebuah tandu dan kedua orang itu malahan dalam sekejap mata menyala terbakar menjadi segumpalan api Api mulai menyala dan galah bambu hijau Pinggang orang berbaju hijau itu menggeliat, orangnya sudah berada di luar rumah Galah bambu hijaunya dijulurkan kekegelapan di angkasa malam Seperti dukun iblis sedang mengumpatkan mantra tertentu kepada Tuhannya Kemudian sebatang galah bambu yang sudah tidak punya daya kehidupan itu Mendadak mendapatkan kekuatan dan sumber mistis tertentu Mendadak meliuk-liuk dan bergetaran tanpa henti Seolah-olah seekor ular beracun sedang dibakar di dalam neraka Kemudian dia yang membawa nyala api neraka itu keluar dalam kegelapan Mendadak berkelebat nyala api hijau kebiruan Dan menggumpal menjadi seberkas sinar di ujung tongkat bambu hijau itu Sekali lagi ular hijau itu menggeliat, berkas sinar menjulur seperti lidah ular Bagaikan kilat menyambar ke arah orang dan tandu yang tergantung di angkasa malam Maka tandu dan dua orangnya segera saja menyala dan terbakar menjadi setumpuk abu Nyala api membakar sangat cepat sekali, dalam waktu sebentar saja sudah memerahkan setengah langit Jadi kedua orang dan tandunya sesungguhnya memang dari bahan kertas Akan tetapi, bagaimana bisa terjadi, orang dan tandu kertas bekal kubur itu bisa mengikuti seseorang datang dari ribuan lidan terbang Memasuki rumah batu yang dingin menyeramkan dan misterius ini Jika saja dalam tandu tidak ada orangnya, bagaimana bisa mengeluarkan suara erangan dan raungan yang begitu seram? Nyala api yang membakar mendadak dari segumpal berubah menjadi satu bidang, terpisah dan bergerak ke arah lima arah, tumbuh menjadi lima berkas tonggak nyala api Sekali lagi nyala api berubah, kelima tonggak nyala api berubah menjadi sebuah tangan, sebuah tangan raksasa, menyergap orang berbaju hijau tua itu dari tengah angkasa Suara angin yang terbawa nyala api, suara anginnya meneru-deru seperti lembaran kain yang robek, cahaya sinar api menyeroti wajah orang berpakaian hijau itu sampai menjadi hijau kehitaman yang menyeramkan Bahkan orangnya seolah-olah juga bakal terbakar Asalkan tangannya lah api raksasa ini lebih diturunkan menyedok ke bawah, maka badan daging dan roh jiwanya akan terbakar jadi abu semuanya, bentuk wujud dan roh jiwanya pada melenyap, berlaksa kali reinkarnasi juga tidak bakal kembali jadi manusia Dalam kondisi seperti ini, di dunia ini sepertinya sudah tidak ada lagi satu kekuatan apapun yang mampu mencegah tangan nyala api ini, juga tidak ada orang yang bisa menolongnya lagi Di dalam rumah batu, dari dalam mata pertapa fakir seolah-olah juga sedang berkilauan nyala api Setelah dia mendadak mendapatkan adanya sebuah tangan api raksasa, yang menempel pada sebuah bayangan orang Sebuah bayangan hitam bagaikan setan iblis yang ganas Keempat anggota badan kaki tangan dan tubuh orang ini, setiap ruas pergelangannya, sepertinya bisa meliuk-liuk dan menari-nari ke sembi barang arah yang dikehendaki Dia terus bergerak tidak henti-hentinya, aneh, gaib dan misteriusnya gerakan, sudah melampaui batas ekstrim kemampuan jenis manusia Tidak ada orang yang bisa melampaui batasan ekstrim jenis manusia, mengapa orang ini bisa melakukannya? Ataukah dia bukan manusia? Pendeta petapa fakir itu tertawa dingin Dia mengetahui sepenuhnya Wugong, Kongfung, dan asal-usul orang ini, di dunia ini tidak ada orang bisa menyelomoti dia, orang ini juga tidak bakal bisa Perkara yang dia ketahui jauh lebih banyak daripada yang diketahui kebanyakan orang Dia tahu bahwa pernah ada sejumlah tertentu dari jenis benang sehalus sutra dari logam hitam, yang berasal dari Istana Kerajaan Persia, telah masuk ke Tiongkok Benang sutra ini, bukan saja sangat lentur dan ulet, bahkan sulit diputuskan oleh golok maupun kapak Di dunia Wulin, Persilatan, memang ada satu orang yang sangat cerdik, begitu mendapatkan benang logam ini, segera menciptakan satu jalan Wugong yang sangat aneh Mulanya dia menggantungkan dirinya, dengan memakai benang sutra dari logam ini, pada ujung benang yang lain terdapat paku dan kaitnya, mengait ke bubungan atap, punggung tembok, pohon kayu, menara tinggi, tonggak Dan segala tempat yang bisa dijadikan tempat bersandar, orangnya tergantung pada benang logam yang banyaknya tak terhitung itu Mirip dengan boneka yang dikendalikan oleh benang Satu-satunya yang berlainan, ialah tenaga yang mengendalikan, justru bersumber dari dirinya sendiri Begitu badannya bergerak, benang sutra logam ikut bergerak tertarik, daya lentur dan keuletan benang sutra logam, juga akan menarik gerakannya Banyaknya benang sutra logam saling mengendalikan, dengan tenaga lama membangkitkan tenaga yang baru, dan dengan tenaga yang baru melanjutkan tenaga lama, demikian silih berganti, terus-menerus menjadi seperti hidup Keunikan tenaga semacam ini, bisa menandingi mesin yang rumit dan kompleks Besarnya tenaga ini, juga sulit bisa dibayangkan, dan hanya tenaga semacam ini, baru bisa membangkitkan gerakan sutra yang di luar jangkauan pemikiran Sesudah mengerti masalah ini, sewajarnya kau juga mengerti mengapa tandu tersebut bisa berdiri mengapung di angkasa Tandu kertas dan kedua orang-orangan kertas, sesungguhnya memang tergantung pada badan orang ini Orang tersebut sesungguhnya sedang duduk di dalam tandu Gerakan yang aneh membangkitkan tenaga yang mengerikan, membuat gerakan orangnya semakin aneh dan menakutkan Tangannya lah api raksasa itu, digerakan dan dikendalikan oleh tenaganya juga, dengan membawa nyala api dan neru angin, terus menubruk ke arah orang bebaju hijau itu Sesudah angin dan api masih berlanjut dengan bayangan orang yang seperti setan iblis yang jahat Katakanlah orang berpakaian hijau itu bisa menghindari gumpalan nyala api itu Juga tetap sulit menghindari seragapan maut yang dilancarkan orang dengan bayangan hitam itu Suara angin meraung menduru, lidah api berkelebat, setan iblis menyerang, dalam kesempatan itu, langit dan bumi juga hampir sudah berubah warnanya Metus setan merah kecil yang berbaju merah itu terus menerus memancarkan cahaya, sekujur badannya menjadi tegang bergeirah karena terangsang Dia suka melihat ada orang yang dibunuh, jika bisa menyaksikan ada orang yang mati dibakar hidup-hidup, tidakkah akan lebih mengasyikan? Akan tetapi kali ini dia tidak bisa menyaksikannya, tetapi dia malah menyaksikan sesuatu yang lebih mengasyikan daripada membakar seseorang hidup-hidup sampai mati Telapak tangannya lah api menepuk ke bawah, badan orang berbaju hijau itu mendadak berputar dengan ringan, jubah hijaunya mendadak merosot lepas dalam gerak memutar itu Mungkin bukan jubahnya yang terlepas dari badannya, malah badannya yang lepas dari dalam jubah Badannya lemas dan licin seperti sutra Tangannya sekali menggapai, jubah panjangnya sudah terbang melayang, mirip seperti sepetak awan air hujan yang kehijauan, mencegah terpaan bara api menyala Awan air hujan menggulung balik, selanjutnya terbang mengarah kepada bayangan hitam setan iblis jahat tadi, membuat kobara nyala api juga menggulung kepada badannya Si setan merah kecil berdiri terus menyaksikan dan atas kursi, sampai seolah-olah bola matanya mau copot terlepas Yang dilihat dengan matanya, bukannya gulungan awan nyala api yang terbang di angkasa, yang terus dan cepat sekali mengalami beribu perubahan Suatu pemandangan yang cantik, megah dan mempesona, bukan satu jurus yang bisa mengubah hidup mati dalam sekejap, yang bisa mengejutkan hati dan menggetarkan jiwa Dia bahkan tidak bakal tertarik menyaksikan sebentuk bulan purnama yang sedang naik ke atas di kejauhan itu Matanya hanya memperhatikan satu orang saja, seseorang yang baru saja melepaskan diri dari kepompong jubah hijau panjangnya Seorang perempuan Seorang perempuan yang baru bisa dibentuk dalam hayalan, dengan memusatkan semua pikiran erotis dan hayal semua jenis manusia Badannya tinggi, sangat tinggi, setinggi sampai sebagian besar lelaki harus mendongakan kepala baru bisa melihat wajahnya Bagi kaum pria, sekalipun ketinggian badannya itu bisa jadi merupakan suatu tekanan tapi juga bisa memuaskan nafsu keinginan tertentu dan rasa ingin berlagak tertentu yang sangat rahasia di dalam hati laki-laki semacam merasa ingin berlagak dan nafsu yang menjurus mendekati penyiksaan diri Kakinya panjang, sangat panjang, banyak orang yang ketinggiannya mungkin cuma sampai pinggangnya saja Pinggangnya kecil, halus dan lemas, tapi juga sangat lentur Lengannya bulat, pahanya juga bulat, semacam bulat yang paling bisa membangkitkan nafsu wirahi laki-laki Bulat, semampai panjang, singset, padat, mengesankan kepada orang kelewat jenuh penuh yang seperti bisa segera pecah membeludak Dia seluruhnya bertelanjang penuh Setiap cun dari atas sampai ke bawah badannya penuh dengan daya lentur, setiap uratnya menggeletar mengikuti gerakan badannya Semacam geletar yang membuat pembuluh darah mengembang, bahkan bisa membuat pembuluh darah lelaki pecah hambiar Setan kecil merah masih belum melihat badannya dan wajahnya, malahan belum melihat rambut hitam sepenuh kepalanya Dia masih terus memperhatikan paha kakinya Sejak matanya melihat sepasang paha kaki ini, dia sudah tidak berminat mengalihkan pandangan matanya, biarpun hanya setengah cun Sampai ketika terdengar suara petapa fakir yang bertanya dengan suara dingin Kau datang sekali ini, dengan maksud tujuan apa pada waktu ini Bayangan hitam mirip setan iblis itu sedang terbang melayang di angkasa, dan di bawahnya berkobar lautan api Sebidang lidah api yang serapat jaring laba-laba mengumpul menjadi lautan api Awan hijau menggulung balik, telapak tangan api juga menggulung balik, mendadak badannya mengerut, mengendor kembali Di dalam waktu sekilas yang sebatas tebal rambut meloloskan diri dari gempuran mematikan lawan dan membal terbang ke angkasa Dengan memanfaatkan daya mengerut dan mengendor, dan menggunakan momen gaya balik Dengan memakai sifat khusus serat benang sutra logam hitam itu, badannya mental ke atas setinggi 4 zeng Ini merupakan ilmu simpanannya sepanjang hidup Kobaran nyala api sebentar juga padam, dia dalam terbang melambungnya juga mendapatkan satu tenaga pembangkit baru Begitu nyala api padam, dia bisa segera melakukan serangan langsung Dari suatu posisi yang mustahil bisa dipikirkan orang luar Dengan suatu gerakan yang mustahil bisa dikerjakan orang lain membunuh musuh dalam waktu sekejap saja Benang sutra logam hitam yang menjadi jaring laba-laba itu kini sudah menggumpal menjadi semacam keadaan yang sangat rumit Sepertinya tenaga yang dihasilkan juga sangat rumit, gerakan yang terpancar dari tenaga ini juga semakin aneh dan rumit Oleh karena itu, sekalipun serangannya tidak sekaligus berhasil, tapi kesempatan dan waktu berinisiatif tetap tidak menghilang Dia masih tetap penuh percaya diri, sebab dia tidak mampu membayangkan bahwa di dalam rumah batu itu masih ada satu orang yang menguasai dirinya sebagaimana jari telapak tangannya sendiri Benang sutra logam hitam tidak terlihat dalam kegelapan, dalam kemilau nyala api juga tidak terlihat Hanya orang ini yang tahu kebenaran dan keberadaannya, bahkan tahu keberadaannya di mana Petapa fakir itu pelan-pelan sudah mengambil dan mengeluarkan dari lemari besar di belakangnya, sebuah tabung bajamumi Ini adalah salah satu dari tabung berisi 13 tembakan anak panah, yang ditembakkan dari dalam tabung, adalah kabut air berwarna kuning emas Kabut air menerobos jendela, menyemprot dan mengenai benang sutra logam hitam yang tidak terlihat metu itu, bahkan sudah menempel lekat padanya Setelah awan api bergulung pergi, sekalipun tidak membakar benang sutra logam hitam itu, beratus ribu, berjuta-juta butiran cairan yang disemprotkan Yang entah dari minyak atau air itu mendadak menyala terbakar, berubah menjadi lautan api luas orang berbaju hitam yang semula sudah berada dalam posisi inisiatif aktif Mendadak menemukan dirinya sedang berada dalam lautan api Akan tetapi, dia tidak gugup dan tidak kacau Dia tidak takut api, pakaian ketat melekat di badan warna hitam yang dikenakannya dan topeng hitamnya, semuanya tahan api Ilmu meringankan tubuhnya, bagaimanapun juga adalah kelas satu, seandainya Ciu Liu Xiangxi yang namanya menggemparkan dunia masih hidup, masih belum tentu bisa mengalahkan dia Pada waktu diperlukan, dia masih bisa melepaskan diri dari ikatan jaring benang sutra, dan terbang pergi sebagai bangau Jika dia mau pergi, ada siapa bisa mengejarnya? Akan tetapi di dalam mata petapa fakir itu, orang ini tak lebih daripada orang mati saja Melihat sekelebat pun, tidak dialakukan, malah dengan dingin bertanya kepada si setan merah kecil Kau kali ini datang untuk apa si setan merah kecil mendadak tertawa, bukan saja tertawa, malahan melompat-lompat, kemudian melambai-lambaikan tangan Kelakuan dan sikap si setan merah kecil ini memang sangat misterius, malahan tertawa-tawa dan melompat-lompat melambai-lambaikan tangan serta mulai menyanyikan lagu Beng, 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 mohon bukakan pintu, kau siapa aku ding si Audi, mau apa kau datang? Aku datang mau meminjam belati kecil, pinjam belati kecil buat apa? Untuk membelah bambu, membelah bambu buat apa? Membuat kukusan, membuat kukusan buat apa? Mengukus kepala orang, mengukus kepala orang buat apa? Mempersembahkan camilan buat ibu tua Dia bertanya jawab sendiri, menyanyikan lagu bernada lagu kanak-kanak Dia menyanyikan dengan sangat gembira, Seng Petapa Fakir juga suka mendengarkan dia menyanyi Ketika dia habis menyanyi, bertanya lagi, kedatanganmu kali ini Bukan ingin cepat tahu hasil dari aksi kali ini sudah barang tentu bukan? Kau juga tidak ingin tahu hidup matinya Chuliuksi yang sudah barang tentu aku ingin tahu Tapi aku sudah tahu lebih dahulu, kau sudah tahu apa sih setan merah kecil tertawa lagi? Melompat lagi, bertepuk tangan sambil menyanyikan lagu bernada lagu kanak-kanak itu Waktu aksi mengat malam dimulai Chuliuksi yang sebetulnya sudah mati Dia tidak datang, sudah mati duluan Dia datang, masih tetap mati Petapa Fakir itu, orangnya, wajahnya, dan sepasang matanya Semua sudah menghilang kebalik bayangan gelap dari sorotan sinar lampu Kalau begitu kedatanganmu kali ini, masih tetap mau memotong kepala Betul, sekarang sudah ada kepala untuk dipotong Kau bergegas tidak kepala Siapa kepala yang sudah lama hendak kau potong itu? Kepala wamba, bajingan, itu sekarang sudah boleh dipotong Baiklah, si setan merah kecil mengikik tertawa Kedua tangannya direntangkan Seperti mengangkat dua tangan untuk menyerah akan Tetapi mengikik tawanya itu disertai sorot metah yang segera dipenuhi nafsu membunuh Sedikit pun tidak ada niat untuk menyerah Hanya dalam waktu sebentar saja, mendadak terdengar semacam suara sangat aneh Dari dalam baju merah dan celana merahnya Suara seperti ada bongkahan besar balok es mendadak belah dan rontok Kemudian terdengar serentetan suara hualahlah Ada sesuatu yang luncur jatuh dari dalam lengan baju dan tabung celananya Seperti segayung besar pecahan es dan pecahan besi jatuh berserakan Wajah dan pandangan mata petapa fakir itu Sekalipun sudah melenyap ke tempat yang tidak tersorot sinar lampu Akan tetapi masih bisa dibayangkan betapa dari wajahnya tercermin rasa terkejut Kampanye perang sekali ini Kelihatannya setiap saat bisa berakhir Akan tetapi setiap orang yang terlibat dalam pertempuran Malah dalam waktu pendek menjelang kematian tiba Dengan suatu care yang tidak terbayangkan melakukan serangan Memutar balik bumi dan langit Bahkan berbalik menempatkan lawannya pada kematian Melompat-lompat di dalam nyala api Beradu jurus di angkasa Semua ini bukan suatu DMU pengetahuan yang luar biasa Yang paling penting ialah melakukan pergulatan di dalam kondisi kacau balau Kedua belah pihak yang menang ataupun kalah Setiap saat mungkin bertukar posisi Dalam keadaan sangat gawat berbahaya ini Hanya mungkin bisa bertahan hidup dengan menjaga ketenangan Petapa fakir tentu sangat tahu pentingnya segi ini Tadi dia hanya sebagai penonton dari samping Sekarang dia sepertinya juga terseret ke dalam pusaran ini Sejenak menghadapi hidup dan mati Tidak berubah mungkin sekali adalah prinsip paling utama Dalam menghadapi berlaksa perubahan Sekalipun dengan ada lagu kanak-kanak si setan merah kecil bernyanyi Sekarang terpikir kembali isi lirik lagunya Mau tidak mau membuat bulu kuduk agak berdiri Membuat kukusan Mengukus kepala orang Mempersembahkan kepada ibu tua Sebagai camilan Perempuan berbaju hijau Orang yang berpakaian hitam Petapa fakir Sebetulnya siapa yang menjadi tujuannya memotong kali ini Kedua belah tangan si setan merah kecil di angka tinggi-tinggi Masih tetap bersikap seperti menyerah Barang sejenis pecahan es dan pecahan besi Masih tetap tidak hentinya meluncur keluar dari lengan baju dan tabung kaki celananya Kemudian orang yang semula sekujur badannya beku kaku Sepertinya dalam sekejap mendadak menjadi hidup kembali Jadi, biasanya terus-menerus semua persendian keempat anggota badannya Dijepit oleh pelat besi Karena itu, biasanya gerakannya keras kaku seperti mayat beku, vampire, bahkan duduk pun tidak bisa dilakukan Orang dalam dunia Jilanghu Sama sekali belum pernah mendengar kabar adanya seseorang seperti dia dalam dunia Jilanghu Sedang orang yang pernah melihatnya Kalaupun belum mati, juga sudah hampir mati Kalau melihatnya sekejap, kepalanya sudah dipotong dan ditenteng dengan tangannya Karena itu orang yang mengetahui rahasianya ini, paling banyak juga tidak lebih dari 10 orang Akan tetapi setiap orang kiranya bisa membayangkan adanya seseorang seperti ini Jika bukan dengan melepaskan pelat besi penjepit dirinya, betapa ringan gerakannya, gesit, penuh perubahan dan tangkas sekali Pelat besi hancur berantakan, dan orangnya terbang pergi Dalam waktu sekejap sudah berubah menjadi roh halus setan siluman yang mampu berlompatan terbang kemana-mana Bayangan hitam orang yang terbang di tengah lautan nyala api, mendadak menjadi lamban Dia tidak takut api, tapi takut asap Asap dari api yang terbakar di atas benang sutra logam hitam, membawa semacam bau yang aneh Dia mendadak merasa pusing kemudian dia melihat ada sebuah paha yang menendang ke arahnya dari dalam asap api Satu kaki yang semampai panjang, lurus dan bulat padat, kaki yang telanjang, telapak kaki yang juga telanjang, halus ramping, bentuknya gemulai Jari kakinya panjang, sangat indah Dalam suatu kondisi tertentu, sepasang kaki perempuan biasanya paling bisa merangsang libido laki-laki Ada kalanya bahkan lebih menuntut nyawa daripada dua lokasi lebih utama lainnya Laki-laki yang berpengalaman tentu juga mengerti segi ini Dia juga lelaki berpengalaman, berpengalaman membunuh orang, juga berpengalaman membunuh perempuan Akan tetapi dalam waktu sekejap saja, dia sudah mendapatkan bukti, kaki cantik ini betul-betul menuntut nyawanya Dalam waktu sekejap ini, sesosok bayangan orang yang mirip setan iblis, sudah terbang melintang, seperti si setan merah kecil itu Setan kecil merah pemotong kepala sudah datang Semua orang cepatlah lari menyelamatkan diri Jika tidak bisa meloloskan diri kepala sulit diselamatkan, si setan kecil pemengal kepala, sangat ahli memotong kepala orang Saat menjelang datangnya ajal, mendada ada seorang anak kecil berbaju merah dan bercelana merah muncul di hadapannya Dengan menggenggam sebuah belati kecil, sekali renggup diraihnya konde rambut orang tadi Belatinya menyusul turun memotong, begitu kepala ditenteng langsung lari, cepat datang dan cepat perginya Gesit seperti setan seluman Siapa sesungguhnya anak kecil ini? Tidak ada orang yang tahu Mengapa anak kecil ini memotong kepala orang, dan terus lari dengan menenteng kepala tadi, serta kemana dia menenteng kepala itu pergi? Juga tidak ada yang tahu Akan tetapi, setiap orang kiranya bisa juga membayangkan, ini merupakan peristiwa yang sangat misterius, bahkan juga membawa semacam romantisme yang berbau wangirnya darah Titik yang paling romantis dan ajaib, jika bukan kepala orang terkenal, dia tidak bakai mau memotongnya Akan tetapi jikalau kau bukan orang terkenal, jikalau kau sudah tahu dirimu bakal mati, jikalau kau tahu di dunia ini ada seorang setan kecil yang berprofesi sebagai pemenggal kepala Katakanlah kau membawa 8 juta liang, cel sama dengan 50 gram, emas, lari menemuinya, berlutut di tanah memohon dia memenggal kepalamu pada hari, jam, dan detik yang sama Dia tetap juga tidak akan menggubrismu, bahkan menyentuh rambutmu pun dia tidak mau Jika kau bukan orang ternama, dan kau meminta dia memenggal kepalamu, ini akan jauh lebih sulit daripada meminta dia jangan memenggal kepalamu Akan tetapi, jika dia mau memotong kepalamu, dia akan menunggu waktu dari satu saat ke saat lain Menunggu kematianmu tiba Dia sama sekali tidak punya dendam apapun kepadamu, asalkan dia tidak berniat membunuhmu, juga tidak mau kau mati, akan tetapi dia bisa menunggumu mati Jikalau kau mati di luar dugaan, tanpa peduli bagaimana caramu mati, tak lagi peduli kau mati di mana, juga tidak peduli kapan kau mati, begitu kau mati, dia segera muncul Asalkan dia muncul, belati pemotong kepala itu bisa berada di lehermu, sekali kerat saja, dijamin pasta bisa memotong kepalamu sampai ke dalam celah ruas tulang di tengkuk belakang kepalamu Sekali potong putuslah kepalamu, bahkan para alkojo paling berpengalaman dari penjara tidak akan lebih berpengalaman daripada dia Selanjutnya dengan menenteng kepala itu, berlari, berkelebat menghilang tanpa bekas Keadaan semacam ini sudah terjadi berulang kali, tapi siapapun juga belum berhasil menebak kepala orang mati yang susah payah dinantikan berlama-lama itu, akan dipakai untuk apa? Hanya ada satu hal yang bisa dibayangkan oleh seseorang yang punya sedikit kemampuan berhayal Di dunia ini, pasti ada satu tempat sangat rahasia, tempat mengumpulkan dan menyimpan banyak kepala orang, yang masing-masing adalah kepala orang terkenal Ada orang yang mengoleksi alat perkakas terkenal, lukisan terkenal, porselin terkenal, pedang terkenal, ada juga orang yang mengoleksi orang terkenal, bunga terkenal, koki terkenal dan arak terkenal yang terdahulu titik beratnya pada nilai, yang kemudian pada hobi kesukaan Akan tetapi di dunia ini masih ada sejenis orang lain lagi, kegemarannya ialah mengumpulkan kepala orang terkenal Mujurnya orang jenis ini cuma satu saja Ketika ratu kecantikan mati, hanya meninggalkan orang mati, ketika seorang pendekar terkenal mati, juga hanya meninggalkan seorang mati Orang mati sama saja Kepala orang mati juga sama saja Bukan saja tidak ada nilainya, juga tidak membangkitkan hobi kesukaan Akan tetapi, bagi diri orang ini sendiri, merupakan kegembiraan terbesar sepanjang hidupnya, juga merupakan tujuan terbesar sepanjang hidupnya Tidak ada orang yang tahu, berapa banyak kepala yang sudah dipotongnya Akan tetapi setiap orang bisa tahu, waktu dia mau memotong kepala seseorang, tidak pernah ada seseorang atau sesuatu perkara yang bisa menghalanginya Ketika dia turun tangan, dalam sekejap, kepala orang sudah dipotongnya Hanya sekali ini saja yang jadi kekecualian Sebelum memotong kepala kali ini, dia malahan mengerjakan satu hal lain, satu perkara yang siapapun juga tidak bisa membayangkan dia mau mengerjakannya Siapapun tidak akan berpikir, sisetan kecil pemotong kepala ini menganggap perkara ini lebih penting daripada memotong kepala Kaki yang panjang menendang, setiap otot di kaki bergetar, yang terlihat orang lain, dia sendiri juga bisa menyaksikannya Dia seringkali menganggap perkara sejenis ini sebagai suatu kenikmatan Menghadapkan wajah pada sebuah cermin, berganti pakaian yang dimuat kapal khusus yang didatangkan dari Istana Kerajaan Persia Menyaksikan geletarannya otot badan sendiri, ini sudah menjadi satu-satunya kenikmatan bagi dirinya Bagaimana bisa ada juga Istana Kerajaan Persia? Mengapa setiap orang dan setiap perkara hampir selalu ada sedikit kaitan dengan Istana Kerajaan Persia? Seorang perempuan yang sebegitu tinggi, begitu cantik, begitu punya daya tarik, sebagian besar laki-laki akan rontok hanya melihatnya sekilas pandang saja Bahkan menyenggol sedikit pun tidak berani Dia selain memberikan sedikit kenikmatan untuk dirinya sendiri, masih berharap apa lagi? Tak disangka sekali ini bahkan berkembang suatu keadaan yang lain lagi Dia belum pernah membayangkan, ada seorang laki-laki yang pendatnya cuma setengah dirinya, bisa memeluk dia seperti mencintai dirinya setengah mati Yang lebih tidak terbayangkan ialah, laki-laki ini justru adalah si setan kecil pemotong kepala orang Setan kecil pemotong kepala malahan tidak memotong kepala terlebih dahulu Kaki panjangnya menendang, setan kecil terpental terbang, sambil melayang, meliuk dan menekuk berjumpalitan Mendadak merentangkan dua belah tangannya, sebentar sudah memeluk hinggangnya Kelakuan setan kecil ini mirip dengan setan kecil yang sudah berapa hari belum mentil susu, dan mendadak melihat ibu kandungnya Tidak harus ibunya, asal ada pentil saja Kelakuan setan kecil ini seperti sudah 300 tahun belum pernah melihat perempuan, bahkan tidak melihat seekor indokambing juga Kelakuan setan kecil ini bahkan mirip gila perempuan Kaki panjang menendang, mendadak dia peluk pinggangnya, dan langsung menggigit keras pahanya Gigitan setan kecil ini betul-betul keras Aneh, di wajahnya sama sekali tidak tercermin rasa sakit sedikit pun, bahkan dia tidak berteriak Dia merasa pusing dan jadi kurang kesadaran, seperti mabuk menghadapi cermin itu Sehabis rasa pusingnya berlalu, setan kecil pemotong kepala itu sudah lenyap, sampai bayangannya pun tidak ada lagi Cuma terlihat di langit malam seolah-olah ada seberkas bunga darah menyembur dan segera lenyap seorang yang berpakaian hitam-hitam terjatuh keras sekali ke bumi Sudah barang tentu orang ini sudah tidak berkepala lagi Setan kecil pemotong kepala itu sudah lari dan bersembunyi di mana? Pertanyaan ini tetap tidak ada yang mampu menjawab Yang tidak diragukan ialah, dalam koleksinya tak ragu bertambah lagi satu kepala tokoh hulin sebuah kotak kayu cendana, sedikit serbu kapur, 17 macam obat-obatan, sebuah kepala dimasukkan ke dalamnya Pada kotak terukir nama orang ini Di tempat ini, kotak cendana semacam ini, sampai dengan hari ini, sudah ada 133 buah Tempat ini berada di mana? Sudah barang tentu juga tidak ada yang tahu Rasa pusing sudah hilang, rasa sakit baru datang Perempuan yang punya rambut panjang ini, menetas keluar dari jubah hijaunya, sekujur badannya berwarna seperti yade, giyok Yade, giyok, putih Hanya satu titik tidak berubah Matanya masih tetap berwarna hijau tua Seperti macu kucing, seperti feicui, jamrut Dia sedang memijat-mijat kakinya Menghadapi setan kecil pemotong kepala misterius ini, sekarang dia baru mulai punya sedikit pengenalan Setan kecil ini giginya sangat bagus, rapih, rapat, satu gigi berlubang pun tidak ada Bekas gigitannya di pahanya, mirip sederet berlian yang rapat Dia merabai bekas gigitan itu Jari tengahnya sangat panjang, sangat lembut, sangat lentur, sangat indah Dia memakai ujung jari tengahnya dengan halus merabai bekas gigi itu, bagaikan seorang gadis yang tidur siang sendiri, dengan lembut merabai gelang berlian pemberian kekasih rahasianya Seng tetapa fakir terus mengamati dia, dengan semacam mimik yang sangat menikmati laut mukanya Gadis semacam ini, ekspresi semacam ini, kaki yang sedemikian panjang, dan jika ada laki-laki melihatnya, siapa yang tidak mengagumi penglihatan itu? Hanya saja pandangan match laki-laki yang mengagumi itu, tentu punya sudut pandang yang tidak sama dibandingkan dengan semua laki-laki yang lain Waktu laki-laki memperhatikan perempuan itu, layaknya seekor serigala sedang mengamati dombanya, atau seekor rubah mengamati kelincinya Atau seekor kucing mengamati tikusnya, sekalipun sangat mengagumi, namun juga sangat kejam benis Rembulan di gunung di kejauhan naik semakin tinggi Bulan yang terang, bulan yang bulat, dia berjalan mendekati laki-laki itu Mengenakan topeng hijau yang mistis, misterius dan mengerikan, mengenakan jubah lurus berwarna hijau tanpa mempertontonkan lekuk-lekuk badannya Setiap gerakannya sudah menjadi bunga indah yang mekar Sekarang ini dia malahan sudah seluruhnya bertelanjang bulat Waktu dia bergerak jalan, gerakan yang timbul dari sepasang kakinya yang panjang, padat dan bulat, berpadu dengan ayunan di bawah pinggangnya yang lemah lembut Jika kau belum menyaksikan sendiri, maka kau juga sulit mengimpikan dalam impian yang paling eksotis, impian paling erotis serta impian yang paling konyol sekalipun juga Bahkan kalau kau mengharapkan mengalami impian sedemikian, sekalipun sudah mohon berulang kali kepada pujaanmu, tidak juga akan tercapai Sebab pujaanmu itu, mungkin sekali juga belum pernah melihat adanya sepasang kaki seperti ini Betapa panjang kaki itu, sedemikian panjang, sedemikian panjangnya Sedemikian bulat dan padat, garis bentuknya sedemikian lemas dan indah, begitu bercahaya Begitu panjangnya Jika kau belum menyaksikan sendiri, selamanya kau tidak bisa membayangkan, mengapa sepasang kaki panjang, bisa menimbulkan benturan dan daya tarik serta kegemparan di dalam hati orang banyak Terutama karena sepasang kaki ini berada di bawah segenggam pinggang yang halus kecil Rambutnya juga panjang sekali sekarang tidak ada angin, tapi rambut panjangnya sepertinya melambai-lambai ditiup angin Karena ayunan badannya, merupakan semacam hukum irama dari angin Hukum irama angin adalah alami Ayunan badannya juga sama sekali tidak mengandung unsur dibuat-buat Jika bukan gadis yang setinggi ini, jika dia tidak punya pinggang sehalus ini, kaki sepanjang ini, katakanlah kau membunuh dia Bagaimanapun dia tidak bakal punya hukum irama ayunan alami ini Di dunia ini, banyak hal memang demikian, dewata di langit menghadapi manusia, tidak pernah mutlak sangat adil Matanya seperti permata metuk kucing dan jamrut, sekalipun warnanya hijau tua, namun seringkah karena pengaruh perubahan sinar tertentu menjadi semacam warna misterius yang sulit diuraikan Wajahnya seperti yade, giyok, putih, profil wajahnya tajam dan jelas, seperti arca pahatan buah karya dari seorang pematung besar di dunia Yang paling penting adalah ekspresinya Semacam ekspresi yang dingin mencabut nyawa Sesudah rasa pusing yang menerpa, dia segera pulih kembali kepada ekspresi serupa ini Bukan hanya dingin tanpa peduli, bahkan dingin kejam, bukan hanya dingin kejam bahkan tawar sekali Yang paling mencabut nyawa ialah dingin semacam ini Semacam dingin yang tidak peduli kepada siapapun, perkara apapun, tidak memedulikan segala sesuatu Dia memakai topeng wajah, mengenakan jubah panjang, jika kau melihatnya, dari segala sudut, dia tidak pernah peduli Dia sudah seluruhnya bertelanjang, kau melihatnya, dia masih tidak peduli, tidak peduli bagaimanapun kau melihatnya Dari kepala sampai dengan kaki, dari kaki sampai dengan kepala, melihat habis-habisan sekujur tubuhnya, dia tetap tidak peduli Karena dia pada dasarnya tidak mengganggapmu sebagai orang, selain dia sendiri, siapapun melihat dia tidak jadi masalah Jika kau mau melihatnya, maka lihatlah, dia tidak punya perasaan, juga tidak peduli Kau punya perasaan, kau peduli, maka kau mati Petapa fakir ini sementara itu sudah barang tentu tidak bakal mati Di dunia ini yang bisa membuat dia berperasaan sudah tidak terlalu banyak, yang bisa membuat dia peduli juga semakin sedikit Katakanlah ada satu dua orang, juga pasti bukan perempuan berkaki panjang, berpinggang halus lemas, dan bermata kehijauan ini Dia menunjukkan semacam sikap sangat menikmati, dan memandang dengan sorot metu yang luar biasa dingin menyaksikan dia memasuki kamar batu ini Dia kembali duduk Dia juga duduk kembali ke kursi besar dari batu yang tadi dengan care dan sikap duduk yang anggun dan lemah gemulai Satu-satunya yang berbeda ialah, yang tadi duduk adalah setan siluman berwarna hijau Kini yang duduk justru seorang perempuan yang tidak mungkin bisa ditolak oleh seorang lelaki manapun Dia juga tidak lupa kakinya berapa panjang, juga tidak mau orang lata lupa Waktu dia duduk, kakinya sudah ditekuk menjadi suatu busur yang aneh sekali, yang akan membuat orang lain melihat Berapa panjang kakinya itu, juga agar orang lain kebetulan bisa menyaksikan betapa nyata dan betapa indah garis lengkung kedua kaki dari betis sampai kedua pahanya Golok punya ukuran kelengkungan, paha juga ada, golok terkenal, kaki indah, gulan sabit, semua sama Betapa fakir tidak melihat Ada kalanya di hatinya ada golok, di kakinya tidak ada, ada kalanya di matanya ada nafsu erotis, tapi di hatinya tidak ada Oleh sebab itu, dia dalam sebagian besar waktu selalu tidak melihat, tidak melihat siapa-siapa dan tidak melihat ada persoalan apa Selamat menikmati